Seluruh, orang-orang di luar kekristianan atau non-kristen banyak sekali gagal paham, mengerti dan memahami status atau eksistensi keberadaan Yesus sebagai putusan Bapak di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kembali memberikan ulasan sekaligus konfirmasi dan penegasan. Bahwa Yesus itu adalah putusan yang berbeda sama sekali dengan semua putusan. Baik itu sebelum Yesus maupun sesudah Yesus. Kemarin kita telah belajar bagian yang pertama. Yesus itu benar-benar eksklusif, berbeda dengan semua putusan yang diakui oleh umat yang mempercayainya. Termasuk juga dalam konteks internal kekristianan. Yesus itu adalah putusan yang berbeda sama sekali dengan semua putusan yang pernah ada di tengah-tengah dunia. Kenapa demikian? Karena Yesus itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh putusan-putusan lain manapun. Ini perlu saya tegaskan kepada kita. Terlepas dari orang-orang di luar kekristianan, tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau percaya dengan hal ini. Tapi saya ingin mendegaskan setegas-setegasnya. Saya ulangi kembali. Yesus itu merupakan putusan yang berbeda sama sekali dengan semua putusan yang lain. Kenapa? Kemarin saya sudah jelaskan. Yohanes pasal 8 ayat 42. Yesus itu adalah utusan yang keluar dan datang dari Allah. Perhatikan kata-kata yang sangat indah dan menarik. Yesus itu utusan yang keluar dan datang dari Allah. Ketika kita menghayati kata-kata ini, yang keluar dan datang dari Allah itu sebagai apa? Apakah itu berbicara eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia? Tentu tidak. Kenapa tentu tidak? Karena Yesus sebagai manusia bukan keluar dan datang dari Allah. Tapi keluar dari rakim Bunda Maria. Jadi kalau ada pengakuan Yesus yang tentunya kita akui akuras dan kebenarannya. Ketika Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Itu sudah pasti berbicara tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai yang ilangi. Natur keilangiannya. Tapi yang berbicara saat itu adalah dari mulut kemanusiaannya. Tetapi kita akan menjadi keliru dan salah kalau kita berkata Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Tapi berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Tidak masuk. Karena mustahil kemanusiaan Yesus keluar dan datang dari Allah. kemanusiaan Yesus itu keluar dari rahim Bunda Maria. Nah, kemarin saya sudah jelaskan keeksklusifan atau perbedaan dari Yesus sebagai utusan yang berbeda dengan semua utusan yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. adalah Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Kemarin saya sudah jelaskan. Pertanyaan saya kepada saudara-saudaraku dari luar kekristianan. Saya mau tanya kepada saudara-saudaraku. Adakah utusan yang pernah hadir dalam sejarah dunia ini yang memiliki otoritas kuasa dibawa untuk mengampuni dosa? Sepanjang yang saya mengerti, gali, dan pahami. Tidak ada satu sosok pribadi manapun yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Kecuali Yesus. Berarti Yesus adalah utusan yang eksklusif lain dari utusan-utusan lain. Itu dia. Nah, yang kedua saya akan tunjukkan kembali Yesus sebagai utusan. Memiliki keunikan yang berbeda sama sekali dengan utusan-utusan lain. Dimuktikan dengan poin yang kedua. Mari kita buka Alkitab dari Yohanis 8 Ayat 56 sampai 58 Yohanis 8 Ayat 56 sampai 58 Disini ada terjadi dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dimana orang-orang Yahudi gagal paham Tentang Yesus Dan orang-orang Yahudi yang gagal paham tentang Yesus Juga mirip dengan orang-orang di luar Kristen Yang begitu banyak gagal paham tentang Yesus Tetapi seringkali merasa Mereka lebih tahu tentang Yesus Mereka lebih mengenal Mengerti tentang Yesus Dibanding dengan orang-orang Kristen Tapi realita kenyataannya Itu tongkosong nyaring bunyinya Orang-orang yang merasa tahu Banyak bicaranya Tapi tidak tahu sama sekali Yohanis 8 ayat 56 sampai 58 Yesus berkata begini Abraham Bapamu bersuka cita Bahwa ia akan melihat hariku Dan ia telah melihatnya Dan ia bersuka cita Ayat 57 Apa reaksi dari orang-orang Yahudi Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya Umurmu belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Perhatikan ini reaksi orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus Ah yang benar saja Abraham telah melihat engkau melihat harimu yang benar Omong kosong kan kira-kira demikian Umurmu belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Padahal Abraham itu kurang lebih 2000 tahun Sebelum Kristus Perhatikan baik Abraham itu diperkirakan 2000 tahun sebelum Kristus Tapi Kristus Yesus telah melihat Abraham Dan Abraham telah melihat Yesus Kalau orang-orang di dunia ini yang gagal paham Akan stres memikirkan ini Tapi bagi orang Kristen Ini sesuatu yang biasa Bukan sesuatu yang mengagetkan Bukan sesuatu yang membingungkan Tidak Kalau ada orang di luar sana berkata Tidak masuk akal Saya katakan tidak masuk di akalmu Kalau akal orang Kristen masuk Karena apa? Karena kami mengerti, mengenal, dan memahami Siapa Yesus itu sebenarnya Jadi gagal paham dari orang-orang Yahudi ini Melekat secara akut Di dalam kehidupan orang-orang di luar Kristen Yang terus gagal paham, mengenal, mengerti, memahami tentang Yesus Orang-orang Yahudi berkata apa? Saya mulai kembali Umurmu belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Dalam konteks ini Umur Yesus kurang lebih 30 sampai 33 setengah tahun Umurmu belum sampai 50 tahun Engkau sudah melihat Abraham Yang benar saja Pertanyaannya sekarang Ketika Yesus berkata demikian Paling tidak ada dua kemungkinan Ada tiga kemungkinan Yang pertama Apakah Yesus bohong? Yang kedua Apakah Yesus memang benar-benar berkata benar? Yang ketiga Apakah memang justru orang-orang Yahudi Yang gagal paham? Saya mau kasih tahu Sudah pasti Yesus itu terkenal dengan pribadi yang tidak pernah berbohong Tidak pernah berdusta Tipu daya tidak ada dalam mulut Yesus Oleh karena itu berarti ada dua kemungkinan Yang pertama Yesus berkata yang sebenarnya Bahwa sebelum Abraham ada Dia sudah ada Dan kemungkinan yang kedua Dan itu sudah pasti bukan kemungkinan lagi Karena orang-orang Yahudi Gagal paham tentang Yesus Ya mereka gagal paham lah Karena mereka hanya mengerti Memahami Mengenali Yesus itu kan Anak dari setukang kayu Yusuf Yang mana ibunya Saudara-saudaranya Ada bersama dengan kita Paling itu yang dimahami oleh orang-orang Yahudi Tetapi yang 58 Berkata lebih tegas lagi Kata Yesus kepada mereka Ketika orang-orang Yahudi berkata Umurmu belum sampai 50 tahun Dan kau telah melihat Abraham Yesus pun menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham Jadi aku telah ada Perhatikan Bapak Ibu saudara Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Berarti Yesus itu lebih tua Lebih duluan ada Dibanding Abraham Tapi Abraham 2000 tahun Sudah ada sebelum Yesus Bingung bagi limanya Bingung bagi orang yang gagal paham Pertanyaan saya Ketika Yesus berkata Sebelum Abraham Jadi aku telah ada Apakah itu berbicara tentang Keberadaan Yesus Yang mana roh jiwa tubuhnya manusia Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Apakah berujung ke sana Oh tidak sama sekali Kenapa Kalau dari segi yang dilahirkan oleh Bunda Maria Umur Yesus Jauh lebih kecil Jauh lebih muda Jauh lebih sedikit Dibanding dengan Abraham Karena Abraham Sudah ada 2000 tahun yang lalu Sebelum Yesus Dalam keberadaan Sebagai manusia Kalau begitu Apa yang dikatakan Yesus Itu benar adanya Bagaimana mengerti Memahaminya Bukan memaksakan Kita protes Kepada Yesus Karena Yesus Mustahil salah Pasti menyatakan kebenaran Pasti menyampaikan Apa yang seharusnya Apa yang sebenarnya Kalau begitu Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Ini tidak berbicara Tentang Pisik Yesus Yang manusia Tapi Yesus Ingin memberikan Kategisasi Pembelajaran Pengertian Pemahaman Kepada orang-orang Yahudi Hei Orang-orang Yahudi Engkau harus terbuka Dan mengerti Mata hati Mata rohaniku Dicelikan Supaya engkau Mengenang aku Bukan hanya Sekedar Manusia Yang dilahirkan Bunda Maria Yang mana ayatku Bernama Yusuf Si tukang kayu Dan saudara-saudaraku Ada bersama dengan aku Bukan terkait Dengan eksistensi Keberadaan Sebagai manusia Yang ada Sebelum Abraham Ada itu adalah Keberadaan Yesus Yang ilahi Bahkan nanti Bukan hanya Sebelum Abraham Ada Mari kita lihat Ayatnya Yohanes 17 Ayat 5 Jadi Yesus itu Utusan yang berbeda Dari segala Utusan Kenapa Karena Yesus Sudah ada Sebelum Abraham Ada Berarti bukan Berbicara Hanya Sempatas Keberadaan Sebagai manusia Tapi sebagai Bapak 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 Bagaimana Mengertikan ini Yesus sudah ada Sebelum dunia Ada Di hadirat Bapak Apakah itu Berbicara tentang Visik Yesus Yang adalah manusia Oh tidak Itu berbicara tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai anak Allah Atau sebagai firman Kapan adanya firman itu dalam diri Allah? Kapan adanya? Firman itu bukan ada kemudian Firman itu eternal Firman itu kekal Kodim Tidak memiliki permulaan Jadi dikatakan sebelum dunia ada Bapak Ibu Saudara Sebelum dunia ada Sebenarnya bukan sebelum dunia ada Sejak kapan Yesus dalam keberadaan sebagai yang ilahi Sebagai firman itu ada Sejak Allah itu ada Kapan Allah ada? Sejak kekal Sejak kekal itu apa? Unlimited Tidak punya awal, tidak punya akhir Disini ada yang menulis Firman Tuhan Akulah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Yes Yesus itu dalam eksistensi sebagai yang ilahi Sebagai firman Tidak punya permulaan Tidak punya akhir Dan inilah yang disembah Ditinggikan Diagungkan Dimuliakan Oleh orang-orang Krishna Bukan sekedar Pisik manusianya Manusianya kita mundiakan Karena Kemanusiaannya itu Direlakannya Tergantung Mati di kayu salib Demi cinta kasihnya Begitu panjang Lebar Tinggi Dalam Dan luas Bagi setiap manusia Yang terbuka percaya Menerimanya sebagai Tuhan Sudah jelas ya Jadi Kalau ada orang-orang Di luar sana Berkata Yesus itu utusan Yes Seribu persen Ya Tapi utusan yang ilahi Utusan yang berbeda Dari segala utusan Kenapa? Karena dia keluar Dan datang dari Allah Tidak ada utusan Mana pun di dunia ini Yang pernah keluar Dan datang dari Allah Yang kedua Dia utusan Yang berkuasa Mengapuni dosa Yang ketiga Dia sudah ada Sebelum Abraham ada Bahkan dia sudah ada Sebelum dunia ini ada Berarti dia Sejak kekal Sudah ada Perhatikan permainan Kata-kata yang saya sampaikan Mana duluan Allah Dibandingkan dengan Pirman dan Roh Tidak ada yang istilah duluan Baik Allah Yang disapa dengan Bapak Pirman dan Roh Ada sejak kekal Pirman itu Tidak diciptakan oleh Allah Kalau sampai Pirman diciptakan oleh Allah Saya kasih tahu Berarti ada masanya Allah tidak memiliki Pirman Kalau Allah tidak memiliki Pirman Sejak kekal Sejak Allah itu ada Maka pertanyaan berikutnya Dengan apakah Allah menciptakan Pirman Saya kasih tahu Allah tidak punya Tidak ada yang cipta Tanpa Pirman Karena Allah Menciptakan segala sesuatu Dengan Pirman Allah itu Tanpa Roh Maka Allah itu Allah yang Al-Farhum Allah yang mati Karena Roh Itu adalah Prinsip hidup Allah Oleh sebab itu Baik Bapak Atau Allah Dan Pirman Serta Roh Sudah ada Sejak kekal Sejak Allah itu Ada Teranggap maksudnya Makanya Mengurangi Bobot Bapak Pirman Dan Roh Dalam diri Allah Maka sebenarnya Kita sedang Mengkoptas Artinya Memotong Kesempurnaan Kekudusan Allah Jadi Allah Yang benar itu Wajib memiliki Pirman yang kekal Dan Roh Yang kekal Dalam dirinya Kalau tidak Itu adalah Ilah Ilah Palsu Ini konteks Keyakinan Pengertian Pengahaman Kristen Sudah ya Jadi Kalau ada orang Di luar sana Berkata Yesus itu Utusan Yes Tapi kalau ada Yang berkata Yesus itu Hanya Utusan Itu salah Kenapa Karena Yesus Dalam konteks Kristen Bukan hanya Utusan Bukan hanya Apostolos Rasul Tapi Yesus Itu dalam konteks Kristen Banyak Gelar Jabatannya Namanya Yesus Yesus itu Yehoshua Hosea Yosua Artinya Allah Menyelamatkan Juru selamatkan Segala yang dikasih Tuhan Yesus itu Namanya Yesus Namanya Yesus Makanya Di dalam Matius 1 21 Ia akan Mengandung Dari roh kudus Dan kau Kau akan Menamakan Dia Yesus Karena Dia lah Yang menyelamatkan Umatnya Dari dosa Mereka Berarti Engkau akan Menamakan Dia Yesus Namanya Yesus Tapi Gelar Jabatannya Banyak Satu Kutusan Dua Firman Tiga Tuhan Empat Guru Lima Alpha Dan Omega Enam Anak Manusia Tujuh Anak Allah Delapan Gembala Yang baik Sembilan Pintu Sepuluh Roti Hidup Sebelas Kebangkitan Dan hidup Dua belas Terang Dunia Masih Banyak Lagi Gelar Gelar Yang Lain Jadi Orang Kristen Mengaku Yesus Itu Utusan Rasul Apostolos Ia Imam Ia Nabi Ia Raja Ia Tapi Tapi Saya Kasih Tahu Yesus Itu Adalah Utusan Yang Berbeda Dari Semua Utusan Karena Dia Keluar Dan Datang Dari Allah Dia Berkuasa Mengapuni Dosa Dan Dia Sudah Ada Sebelum Abraham Ada Bahkan Dia Sudah Ada Sebelum Dunia Dijadikan Bahkan Dia Sudah Ada Kekal Bersama Allah Bapak Dalam Eksistensi Keberadaan Sebagai Firman Kiranya Sudara-sudaraku Di luar Kekristianan Bisa Dicerahkan Melalui Pengertian Pemahaman Ini Jangan Gagal Paham Lagi Temukanlah Kebenaran Yang Hakiki Dan Sejati Ada Dalam Alkitab Sehingga Kau Memperoleh Kebenaran Yang Memerdekakan Yang Menyucikan Yang Menguduskan Yang Membebaskan Yang Memulihkan Yang Menyembuhkan Terima Kasih Bagi Bapak Yusara Yang Telah Berkenan Bergabung Tuhan Yesus Memberkati Amen Terima 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 Terima